Intro Sumatera Utara beribu kota di Medan Medan adalah kota terbesar di Pulau Sumatera dan merupakan kota nomor 3 dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan bermacam kultur, etnis, budaya, agama dan bahasa yang hidup rukun dan humanis Kota Medan adalah kota dengan posisi strategis yang berdekatan dan dikelilingi oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia Singapura Thailand dan Australia Perkembangan industri di kota Medan seperti perkebunan manufaktur dan industri teknologi informasi yang sangat pesat menjadikan kota Medan sasaran investasi industri yang sangat menjanjikan Sejalan dengan dinamika itu saat ini dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut revolusi industri keempat Implementasi industri generasi keempat ini tentunya harus diikuti dengan pembentukan SDM yang inovatif, berkepribadian dan mandiri serta ekosistem yang sehat dan berkesinambungan agar efektif dan dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi Universitas Medan area UMA adalah salah satu kampus swasta terbaik dan unggul yang ada di kota Medan yang berdiri sejak tahun 1983 Kini UMA memiliki dua lokasi kampus yakni Kampus 1 dan Kampus 2 UMA memiliki tujuh fakultas dengan 16 program studi sarjana yaitu Fakultas Teknik Fakultas Pertanian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Fakultas Fisipol Fakultas Psikologi Fakultas Biologi dan empat program studi magister UMA berkomitmen ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup dengan mengusung konsep kampus bestari dengan menyediakan ruang terbuka hijau dan menanam berbagai macam jenis pohon dan bunga di setiap sudut kampus dan juga berbagai macam tanaman heterogen tanaman langka dan tanaman tahunan pada Taman Hutan Raya atau Tahura Kampus yang juga menjadi hutan konservasi kampus terbaik dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Konsep kampus bestari ini merupakan komitmen UMA yang berkelangsungan untuk menciptakan iklim kampus yang sehat, bersih, dan hemat energi Pada tahun 2018, UMA meraih prestasi Green Metric World University Rankings Discover The World's Top Greenest Universities dengan ranking 29 di Indonesia dan ranking 505 di dunia UMA juga memperoleh pengakuan prestasi dari berbagai pihak diantaranya akreditasi institusi dengan nilai B dan akreditas A pada beberapa program studinya dari BANPT Kampus swasta terbaik nomor 1 di Sumatera Utara dari Wibometrics Ranking of World Universities tahun 2017-2018 Juga sebagai kampus swasta terbaik nomor 1 di Sumatera Utara dari UniRank World University Rankings 2017-2018 Sivitas Akademika UMA juga memperoleh berbagai pihak prestasi yang unggul dari berbagai bidang antara lain Medali perak dan perunggu pada International Invention Innovation and Technology Exhibition ITEX tahun 2018 kategori biotechnology healthy di ajang inovasi World Young Invention Exhibition di Kuala Lumpur, Malaysia Juga berbagai kompetisi mahasiswa tingkat nasional dan internasional Semangat untuk menjadi universitas yang unggul dengan reputasi nasional dan internasional UMA secara aktif mendorong berbagai elemen kampus untuk menjalin kerjasama Berbagai MOU telah berhasil dilakukan baik di level program studi, fakultas dan juga universitas Sebagai universitas yang tanggap pada dinamika sosial kemasyarakatan Universitas Medan Area memberikan pelayanan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konsultasi Dalam bentuk biro-biro konsultan Yaitu biro konsultan InnoTech Design Biro bimbingan dan konseling psikologi Dan biro bantuan hukum Universitas Medan Area sebagai PTS sehat dan terakreditasi Siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN Di mana dunia kampus sebagai center of knowledge Yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan penelitian dan inovasi teknologi secara sustainable Maka Universitas Medan Area didukung dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti Laboratorium komputer dan multimedia Mini studio broadcasting Asrama kampus Kantin Puskesmas atau klinik Bus kampus Masjid Takwa Uma Pusat Islam Sarana olahraga Kebun percobaan yang luas Laboratorium teknik Perpustakaan Convention Hall Uma Gelanggang serbaguna Dan ATM Penisitas Medan Area Hadir dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Era digital yang serba otomatis Suatu peradaban baru yang menuntut manusia untuk mengubah pola pikirnya Dan merespon secara cepat tanpa keterikatan waktu dan tempat Sebagai bentuk implementasi perkembangan timbul ketahuan dan teknologi tersebut Sehingga mahasiswa harus dibekali dengan ketika dan ahlak yang luhur Melalui visi yang ditetapkan, maka alumni yang dihasilkan Universitas Pendidikan Area Akan mampu berpikir inovatif, memiliki sifat kreatif yang berkepribadian mulia Serta memiliki kemandirian yang tinggi Sehingga diharapkan bisa bersaing dan kompetitif Serta mampu beradaptasi di zaman ini dan akan datang Intelektual yang inovatif dan berakhlak dicitrakan sebagai seorang kinsan yang soleh Yang seluruh aktivitasnya dipandang sebagai ibadah kepada Allah SWT Tuhan yang bahasa Atmosfer keilmuan yang kental dibekali dengan kaidah moral Telah menciptakan sifitas akademika Universitas Medan Area Menjadi insan-insan yang unggul, inovatif berkepribadian dan mandiri Yang siap merubah dan menyongsong masa depan Sejak lama, umat telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia Dan mengamalkan seluruh keilmuan dan intelektualitas Demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia Orang, umat telah, umat telah, umat telah